Umroh kali ini sama Wih Ini nih sama pasangan luar biasa juga nih Insya Allah ya Di Jabal Rahmah ngerdoa Aduh Oh ini ya Ini bukan luar biasa lagi Udah halal Ini Waduh jomblo terus Setelah sebelumnya beredar kabar Gilang Witia Pramana atau Juragan 99 dilaporkan oleh Putra Seregar kini terungkap bahwa yang terjadi bukan seperti itu Gilang adalah saksi dari laporan Sandi Purnamasari Hal ini baru satu bagian dari fakta-fakta Putra Seregar dilaporkan oleh Sandi Purnamasari Yuk sebelum polisi mengungkapkan bahwa Gilang dilaporkan atas beberapa hal Bahwa Gilang dilaporkan atas tuduhan Namun belakangan polisi telah meralat pernyataan tersebut Kenyataannya justru Sandi Purnamasari Melaporkan Putra Seregar Gilang dipanggil untuk menjadi saksi lalu apa fakta-fakta Putra Seregar dilaporkan oleh Sandi Purnamasari Simak berbagai hal Dan faktanya guys Ya laporan tersebut adalah laporan dari tahun 2021 Laporan yang diajukan oleh Sandi Purnamasari ternyata sudah sejak tahun 2021 Laporan polisi tersebut Teregistrasi dengan nomor LPB 484 Garing Angkar 07 2021 SPKT Pelapor adalah istri Juragan 99 Yakni Sandi Purnamasari Seperti korban Yang melaporkan Pengusaha konser Putra Seregar Yang dikenal dengan Dulukan King Gip Kuei Fakta selanjutnya Fakta yang kedua Juragan 19 Sebagai Saksi Beberapa waktu lalu Beberapa waktu lalu Sempat terserah kabar Bahwa Gilang Muitia Pramanales Juragan 99 dilaporkan ke polisi Namun rupanya ia merupakan saksi Dan laporan sang istri Dalam laporan polisi tersebut Sandi sebagai korban Dan Putra Seregar Sebagai terlapor Adapun Juragan 99 Sebagai saksi Bersama Muhammad Fadlan Sesuai LPB Yang masuk Saudara Gilang Juragan 99 Diwakili Advokat Tanggal 13 Agustus 2021 Melaporkan Putra Seregar PT PSG Kosmetik dan PT Ekos Jaya Kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabar Penum Divisi Humas Poli Kombes Pol Gatot Reflihan Doko Lalu Fakta yang ketiga Apa saja yang dilaporkan oleh Sandi terkait Hal tersebut Ya Terkait apa Laporan-laporan Dia Yang Diajukan Poin-poinnya Dalam Perihal Pelaporan Kejahatan Terkait Merk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk Dan Indikasi Geografis Pasal 100 Ayat 1 2 Dan Pasal 102 Kejahatan Terkait Rahasia Dagang Pasal 17 Pasal 13 Dan Pasal 14 Penepuan Atau Perbuatan Curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 378 KUHP Dan Pasal 55 Pasal 56 KUHP Dalam laporannya Sandi Puna Masari Yang merupakan Pemilik MSGlo Mengadukan Dukaan Kejahatan Terkait Merk Dagang MSGlo Sebelumnya Sandi Purnama 4 dihubungkan Akibat mengaku-ngaku Menampilkan MSGlo Di Paris Vision Week Padahal Sebenarnya Paris Vision Show Yang diselenggerakan Geograf Demikian Fakta-fakta Putra Seregar Tersebut Dengan Ya Sandi Purnama Sari Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Silahkan kalian Siwa Dan Kasih komentar Bagaimana Kira-kira Guys 3 3 Tired 5 6 6 9 7 9 10 9 10 000 9 11 Dublin 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati